Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan Danny Garden. Kali ini Danny Garden mau sharing untuk pemula pecinta tanaman anggrek, yaitu bagaimana menanam anggrek dari botolan. Ini ya, aku punya seperti ini, ini mau aku tanam. Caranya seperti apa? Ayo kita lihat. Sahabat, yang seperti apa yang siap kita tanam? Kita lihat, ini tanamannya sudah, istilahnya kalau di Jawa nyundul ya, sudah menyentuh botol di atasnya, berarti dia sudah siap untuk kita tanam. Caranya bagaimana? Langkah pertama kita buka dulu ini ya, botolnya kita buka, kemudian kita isi air. Mengapa diisi air? Ini untuk membantu mengeluarkan agar-agar yang ada di botol. Biar akar-akarnya lepas dari agar-agarnya. Kita kocok-kocok. Dan kita keluarkan tuh, agar-agarnya keluar. Kemudian kita gunakan bantuan kawat. Ini kita buang dulu. Kita bantu pakai kawat ya, sahabat. Untuk keluarinnya. Oke, ini karena sudah gede-gede banget ya, sahabat. Ini kita tarik saja. Setelah sudah keluar semua, kita cuci bersih ya, sahabat. Sampai agar-agar-agarnya tidak menempel lagi. Tidak ada agar-agar lagi. Kita bersihkan medianya. Kalau mungkin sudah tidak ada agar-agar-agarnya. Langkah kedua, sahabat, setelah kita cuci bersih ya, kita siapkan cairan ini. Air, kita beli fungisida. Dan dua tetes B1, biar dia enggak stres. Fungisida, biar dia tidak berjamur ya. Enggak enggak jamur. Kemudian ini kita cuci di. Kita tunggu kira-kira lima menit ya. Nah, sahabat, ini sudah lima menit ya. Kemudian kita ambil, kita tiriskan, kita angin-anginkan. Ini kita tiriskan sampai nanti dia kering ya. Nah, kalau enggak, bisa kita gunakan kertas koran atau kertas tisu juga boleh ya. Ini ada kertas tisu. Kemudian kita letakkan di sini, biar cepat kering, sahabat. Sambil kita pilih ya, yang sudah gede-gede, kita gabungin jadi satu. Sudah, sambil kita meniriskan ini, kita siapkan media tanamnya ya, sahabat. Aku pakai kadaka, ini kadaka ya. Sebelumnya, kadaka ini aku cuci dulu. Kemudian kita rendam pakai larutan antrakol yang dicampur dengan B1. Kita biarkan, setelah itu nanti kita tiriskan. Nah, untuk yang sudah ditiriskan, aku sudah punya seperti ini, sahabat. Ini sudah ditiriskan, nanti tinggal dipakai. Sahabat, langkah berikutnya adalah, aku siapkan tempat ini untuk aku tanam ya, nanti. Nah, ini dalamnya aku kasih air. Maksudnya, mengapa aku kasih air? Karena pada saat dia masih seperti ini, dia butuh kelembaban. Kelembaban yang tinggi ya. Karena itu, ini kasih air, harapannya nanti airnya akan menguap. Dan akan menguap, uapnya akan menempel di media yang kita tanam, kita gunakan di sini. Nah, jadi ini pakai pot seperti ini, kecil ya. Tapi, sahabat, bisa juga menggunakan cara lain, yaitu pakai bekas botol minuman. Ini saya kasih air. Ini bawahnya saya beri, apa, arang sedikit. Ya, terus nanti kita gunakan media yang sana. Nah, caranya bagaimana? Tadi setelah medianya kita tiriskan. Sudah, sekarang kita mencoba menanam. Nih ya, sahabat. Ini kita balutkan, biar lebih mudah ya. Kita balutkan, begini. Tapi jangan menutupin batangnya. Kemudian kita masukkan ke dalam pot ini. Nggak usah penuh ininya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ini nanti kita masukkan. Ya, seperti ini. Aku ambil lagi. Ini bawahnya dikasih sedikit. Terus ini akarnya kita tutup ya. Nah, caranya terserah sahabat, yang penting dia tertutup ya. Ini, nggak usah nutup sekali juga, nggak apa-apa. Kita taruh di sini. Kemudian kita masukkan. Yang gede kita jadikan satu ya, sahabat. Ini kita selesaikan ya, sampai penuh yang besar-besar. Nanti terus, untuk yang kecil-kecil, kita gabungkan jadi satu. Jadi satu kompot saja, istilahnya kompot ya. Karena dia kita tanam dalam satu tempat. Ini satu lagi ya. Ini daunnya udah agak kuning dari sananya. Tadi udah, mungkin karena dia sudah sampai di atas ya, udah mengenain. Nah, ini udah selesai. Yang ini udah penuh ya. Nah, sekarang untuk yang kompot gimana sih? Ini tinggal kita isi dengan media. Kemudian kita tanam yang kecil-kecil di sini aja. Kita letakkan aja. Nanti akarnya berkembang sendiri. Sahabat, terus bagaimana perawatannya setelah ini kita tanam seperti ini ya. Anggaretnya sudah kita tanam perawatannya. Dalam satu minggu ini, jangan diberi pupuk. Biarkan saja. Hanya kita siram dengan air biasa. Kita semprot-semprot pakai air biasa. Nah, seminggu berapa kali disemprotnya? Tergantung kondisi lingkungan tempat kita. Kalau memang itu kering banget, bisa sehari dua kali disemprot. Tapi bisa juga sekali atau dua hari sekali. Jadi itu tergantung sekali ya dengan keadaan cuaca di sekitar kita. Kemudian setelah satu minggu, maka boleh kita beri pupuk. Ya, itu pupuk pertumbuhan yang N-nya tinggi atau vitamin. Caranya bagaimana seminggu dua kali kita beri pupuk, dicampurkan ke dalam air, kita semprot-semprotkan. Kemudian airnya ini bisa juga ditambahkan dengan pupuk gandasil ya. Lima liter, aku buat satu sendok tes. Lima liter. Kemudian aku masukkan ke dalam untuk mengganti air ini. Ya, biar uapnya ada pupuknya juga. Sahabat, ini aku tunjukkan ya. Ini yang menggunakan ini juga, itu air. Terus ini kita tutup. Kemudian kita lihat ya, ini kan agak basah. Jadi dia berembun ke sini. Nah, ini akarnya bisa tumbuh. Ini akarnya bisa tumbuh, kita biarkan saja. Kemudian lagi, kita lihat ini. Nah, ini juga mulai keluar. Nanti kalau misalkan dia sudah besar, akarnya sudah banyak, sudah kuat ya sahabat. Kita bisa pindahkan ke bentuk seperti ini. Ya, pakai ini pot. Ya, ini yang sudah kuat. Kemudian yang ini masih saya bantu pakai air aqua di bawahnya nih. Ada airnya, pakai bekas gelas minuman. Saya kasih air, biar dia lembab ya. Penyiramannya bagaimana sahabat? Kalau kita lihat di sini sudah kering ya. Jadi tergantung tempat sahabat ya. Kalau dia sudah kering sekali, kita semprot saja. Kita semprot-semprot saja. Karena dari bawah kan dia juga sudah dapat embun ya. Kemudian pemupukannya bagaimana? Kita berikan pupuk pertumbuhan seminggu dua kali. Kemudian untuk fungisida juga perlu diberikan juga. Jangan sampai dia nanti busuk termakan oleh jamur ya. Jadi fungisida seminggu satu hari. Sahabat, itu tadi sharing dari Dhani Garden tentang bagaimana menanam anggrek dari dalam botol. Semoga bermanfaat untuk pemula pencinta tanaman anggrek. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Tetap Dhani Garden tunggu komennya. Sampai jumpa lagi dengan Dhani Garden. Terima kasih.